rasanya nanti pelancisnya akan berjerak dengan diri kelihat aja ya ini kan rabungnya wija board sudah banyak digunakan di berbagai macam negara sebagai alat untuk berkomunikasi dengan arwah roh atau spirit dan di Lintasi Maji kali ini saya tidak sendiri saya ditemani oleh bintang tamu saya Joshua Suherman pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan Joshua ayo Joshua thank you for coming di Lintasi Maji terima kasih juga sudah mengundang Joshua percaya gak dengan mitos yang katanya kita bisa berkomunikasi dengan spirit dengan roh dengan arwah sampai saat ini belum pernah mencoba tapi kalau dibilang percaya ya mungkin iya betul Joshua sendiri pernah gak di sebuah tempat yang gelap sendiri merasa ada mata atau sosok yang mengamati Joshua sendiri iya tempatnya sih gak serem mungkin studio mungkin saat nunggu atau di kamar sendiri ada yang ngawasin betul pernah seperti itu ya pernah Joshua pernah dengar gak dengan wija board dulunya disebut sebagai talking board ada alfabet dari A sampai Z biasanya di film-film horror sering dipakai oh iya 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 sebagai alfabet untuk berkomunikasi dengan arwah of spirit iya 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 di atas di perpustakaan saya sudah mempersiapkan wija boardnya mhm Ganggu sebentar, saya ada eksperimen di atas di perpustakaan, kira-kira boleh ikut nggak? Minta waktunya 5 menit ya? 10 menit mungkin. Buat acara Lintasi Maji dan nggak bisa Joshua sendirian, harus ada minimal 2 orang lagi. Bisa bantu saya sebentar di atas? Sekarang? Sekarang banget ya? Boleh, silahkan. Di perpustakaan deh ya. Joshua berdiri di tengah, yang lainnya di sekitar Joshua. Jadi tadi tiba-tiba dihadapkan sama sebuah papan. Papan itu ada huruf-hurufnya, ada yes no, yes no gitu. Di tahun 1891 di Boston, sebuah toko mainan mengiklankan papan berbicara atau bahasa Inggrisnya talking board. Konon katanya bisa berbicara dengan spirit. Kita mengenal dengan nama Wijapur ya. Di tiap negara sebutannya berbeda-beda sesuai dengan kultur mereka. Kita coba eksperimennya menggunakan Joshua. Ini namanya Planchet. Bentuknya seperti tetesan air mata. Meninggalkan sinonim dengan kesedihan. Atau bisa bentuknya seperti hati. Orang yang kita sayangi, tapi sudah meninggal juga. Sebelum kita mulai, Joshua blik sistemnya percaya nggak sih dengan spirit, dengan roh? Percaya ya? Percaya ya? Fokusin ke selebriti yang sudah meninggal, yang saya nggak mungkin tahu. Dan mereka semua tidak mungkin tahu ada. Ada? Ada. Ada ya? Yang muncul itu, jadi yaudah. Aku pikirin, aku pikirin, aku pikirin. Joshua, dua tangannya pegang pelancetnya ya. Namanya syarat. Hannah. Hannah dan Janet juga lakukan seperti Joshua. Tiga jarinya pegang di pelancetnya. Saya adalah pemandunya. Saya akan bertanya Joshua dengan Janet fokus saja di pelancetnya itu ya. Oke. Rasanya nanti pelancetnya akan bergerak dengan diri. Sekarang saya tanya, Spirit, apakah kamu ada dan sudah hadir di sini? Joshua ya ngerakin nggak? Nggak. Tapi ngerasa ya, ada, ada, ada bagus. Sanganku betul-betul jarinya itu cuma nempel. Jadi nggak ditekan, nggak menggerakkan kamu sekali. Spirit, apakah kamu masih hidup? Di sana, apakah keadaannya berbeda dengan di alam ini? Spirit, apakah kamu wanita? Yang dipikirin Joshua laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya? Tiba-tiba mulai makin mencekam ketika ditanya, Apakah kamu meninggal dengan cara yang wajar? Apakah kamu seorang penyanyi? Betul jawabannya ya. Spirit, apakah kamu pemain film? Merinding juga. Aku lagi tadi, iya, tadi juga Joshua-nya kan merinding, jadi... Spirit, agar kita semua di ruangan ini tahu kita berkomunikasi dengan orang yang dipikirkan oleh Joshua, sekarang beritahu kita semua nama lengkap kamu. Tidak mungkin. Mulai ke yes, ke no, ke huruf-huruf, nah itu mulai merinding. Oke, saya tulis. Kedua dari nama kamu apa? Aduh, gue merinding terus. Aduh, gue merinding terus. Teruskan sendiri. Teruskan sendiri. Terima kasih telah menonton Siapa nama family name kamu? Saya dapat Robin Siapa nama family name kamu? W Yang di Eja adalah Robin Williams Benar-benar kaget sih, kaget banget Shop Robin Williams, betul Itu yang berusaha Joshua hubungi, is it? Iya, betul Betul Boong, ini pasti Aku gimana ya? Saya juga gak tahu Tangannya dipegang lagi pelancarnya Oke Oke, Spirit, thank you for your time Jika saatnya ini yang tepat bagi kamu untuk pergi Beritahu saya Jika tidak, beritahu saya Oke, Spirit Goodbye Tapi betul ya, mikirin itu ya? Betul Saya gak nyentuh pelancar Saya gak nyentuh Sama sekali Dan aku juga gak dorong Aku nempel doang Tadi ngerasain juga ya? Iya Betul ya Sebetulnya Joshua Gak ada yang namanya Spirit Atau Wijabboard Ini saya yang bikin Dan ini bukan dari kayu Ini saya cetak Bawahnya kayu Dan ini juga Kayu biasa Dan untuk membuktikan Memang saya yang ngarahin Joshua Untuk memikirkan Robin Williams Wah Ini kalau bukan perpustakaan Saya sudah menjerit Wah Wow Benar-benar shock Karena real Sampai speechless Bagaimana papan Wijab tersebut Dapat menunjukkan seolah-olah Joshua berkomunikasi dengan roh lain Sebetulnya yang menggerakkan Wijab tersebut adalah Joshua sendiri Melalui teknik yang saya sebut sebagai ideomotor response Karena Joshua percaya dengan papan Wijab tersebut Dan betul-betul ingin agar dapat berkomunikasi dengan roh lain Itu kenapa seolah-olah Anda dapat merasakan proses komunikasi antara Joshua dengan roh lain Lalu bagaimana caranya saya dapat mengetahui bahwa Joshua akan memikirkan Robin Williams Sebetulnya sebelum saya bertemu dengan Joshua Saya sudah melakukan profiling dan deduksi Dengan melihat dan membaca semua sosial media dari Joshua sendiri Dan dari yang saya pelajari dan saya baca Saya dapat menarik proses kesimpulan Kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Joshua Ini yang disebut dengan proses deduksi So anyway Jangan terlalu cepat percaya dengan apapun yang ada di luar sana Karena sebetulnya mungkin ada orang lain yang mempengaruhi kepercayaan kita Joshua Hari ini saya tahu kekuatan pikiran itu bisa luar biasa banget Lebih bahaya daripada hal yang bisa kita lihat atau kita pegang